Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kesempatan kali ini saya akan membuat sel aki sel aki mobil dan juga motor ya teman-teman sekaligus sel positif dan sel negatif sekaligus teman-teman dua-duanya dan ini aki algritnya untuk aki motor saya ambil dari agrit sel aki basah dan untuk bahan sel negatif pembuatannya sudah saya bikinkan videonya silahkan dilihat mungkin akan saya tahu di deskripsi video nanti warnanya putih teman-teman kalau untuk yang sel negatif adalah bubuk-bubu PB dan yang untuk positif warnanya oranye seperti ini teman-teman sangat berbeda untuk bahannya Hai dan untuk campurannya saya masih memakai air biasa seperti biasa masih pakai air biasa Hai Oke lanjut saya akan bikin adonan dulu untuk bikin adonan ini seperti biasa teman-teman mungkin buat teman-teman yang baru bergabung baru melihat video saya bisa dilihat di video lama saya ya teman-teman karena di video kali ini mungkin akan saya percepat saja karena untuk adonan dan cetaknya itu sama selamat menikmati 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 Hai dan sekarang untuk sel motornya untuk plat negatif karena masih ada sisa ini saya bikin dua plat aki mobil dan dua plat aki motor dulu teman-teman Hai nanti akan kita bandingin hasilnya apakah sama Hai apakah memang Hai lebih bagus di grid aki motor Hai 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 sel positif ya teman-teman kita bikin adonan untuk sel positifnya untuk warnanya ini kemungkinan agak berbeda ya teman-teman kalau dilihat dari dilihat langsung maksud saya sama dengan kamera selamat menikmati oke lanjut untuk sel aki motornya plat positif supaya dua plat positif aki mobil satu aki motor satu yang negatifnya juga sama untuk mobil satu plat positif eh plat negatif maksud saya yang motornya satu juga untuk tahap setelah dicetak ini kita harus keringkan benar-benar kering ya teman-teman sebelum ke proses selanjutnya selanjutnya karena masih ada proses pengristalan juga dan itu juga penting ya teman-teman supaya tidak rontok waktu oksidasi soalnya saya kalau sering sering mencoba belum terlalu kering ya teman-teman dan rata-rata hancur teman-teman jadi untuk pengeringan sangat-sangat penting ya teman-teman setelah pengristalan juga kita keringkan lagi mungkin untuk pengeringan bisa dua sampai tiga hari teman-teman kalau didiamkan saja itu saya rasa lebih bagus tanpa dijemur ya teman-teman karena keringnya bisa kering tidak terlalu cepat itu maksudnya tidak ngaget gitu ya teman-teman jadi keringnya kering natural oke dan ini sudah selesai untuk cetaknya saya akan lihat untuk sel negatifnya saya akan buka karena sudah kering ini yang di kertas dan ini dia hasilnya teman-teman setelah ini mungkin saya keringkan ya teman-teman kemudian di tahap berikutnya dan ini dia hasilnya lumayan mulus lah ada sedikit seperti kena PBO tadi mungkin di kertasnya itu kelihatan ada orang ada sedikit PBO teman-teman kena tangan saya mungkin tapi tidak apa-apa itu kita lihat untuk plat di akimotornya ini dia untuk akimotornya untuk pembuatan sel positif juga sudah saya bikinkan ya teman-teman untuk videonya mungkin di awal video itu saya bikin kalau sel negatif belum terlalu lama oke dan ini hasilnya untuk kedua plat sel positif dan sel negatif dari akimobil dan juga akimotor ini sudah saya buka dari kertasnya teman-teman kalau usahakan kalau bukanya biar agak kering dulu baru kita ambil kertasnya buka maksudnya untuk tahap selanjutnya adalah dikeringkan ya teman-teman mungkin dijemur di sore hari bisa tidak terlalu panas juga diangin-anginkan dan ini dia teman-teman setelah agak kering ini tapi belum kering maksimal teman-teman mungkin akan saya keringkan lagi besok untuk tahap pengkristalan nanti mungkin di video selanjutnya teman-teman dan juga oksidasi sekalian lihat hasilnya review oke mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih